Halo guys and welcome back to my youtube channel Jadi hari ini kita mau bahas mengenai judi poker Kalau kalian pernah nonton dewa judi yang diproduksi oleh negara hongkong Yang diperankan oleh Andi Lau dan Stephen Chow Pernah gak sih kalian itu berpikir Ada gak sih dewa judi di dunia nyata Nah ternyata Dewa judi atau raja judi di dunia nyata itu benar-benar ada Dan yang lebih mengagetkan lagi Dewa judi tersebut berasal dari Indonesia Tepatnya ada di Medan Dia adalah seorang laki-laki Yang lahir pada 8 Juli 1971 bernama John Juanda John sendiri terlahir di keluarga yang saya kira cukup berkecukupan Karena John mengambil studi S1 dan S2 nya di Amerika Serikat John Juanda atau biasa disebut dengan Gigi Menjuarai World Series of Poker pada 2014 Nah tentunya untuk mendapatkan gelar raja judi Tidak cukup menang 1 atau 2 kali dalam pertandingan dunia ya kan John Juanda sendiri menjuarai 5 pertandingan poker tingkat dunia secara berturut-turut Yakni pada tahun 2002, 2003, 2008, 2011, dan 2014 Kalian bisa tebak berapa hadiahnya? Untuk 5 pertandingan tersebut Total hadiah yang diterima oleh John Juanda adalah sekitar 4 juta USD Atau sekitar 56 miliar rupiah Kadang nih aku mikir untuk mencapai uang 56 miliar aku harus bekerja sampai keturunan berapa Nah sebenarnya gimana sih ceritanya si John Juanda ini dapat memenangi kejuaraan poker dunia Ternyata berawal dari kisah masa kecilnya yang sering melihat ayahnya bermain judi poker Namun pada saat itu ayahnya sering mengalami kekalahan Mr. John Juanda ini kuliah S1nya di Oklahoma University dan S2nya di Seattle University of America guys Nah diselah mengisi waktu luangnya John Juanda mengaku seringkali pergi ke kasino di dekat kampusnya Namun dari keisangannya tersebut dia berhasil memperoleh peringkat ke sembilan dari pertandingan World Series of Poker di Amerika Berawal dari keberhasilannya tersebut Usai menamatkan S2nya John Juanda memutuskan untuk menjadikan judi poker sebagai penghasilannya Kalau kalian ingin tahu berapa penghasilan judi poker dalam satu malam Pada tahun 2008 John Juanda memenangkan sebuah pertandingan dan uang tunai senilai 19 miliar rupiah dalam waktu semalam Mungkin dalam benak kalian berpikir Sepertinya John Juanda ini tidak memiliki agama dan sebagainya karena bermain judi ya kan Ternyata John Juanda ini termasuk umat yang taat kepada Tuhannya guys Dia termasuk tipikal orang yang berpikir tenang dan berkepala dingin Hal ini diakui untuk meneladani sikap Buddha yang dianutnya Bahkan John Juanda pun tidak minum alkohol guys Tapi uniknya dia selalu memesan alkohol ketika dia sedang bermain atau bertanding Namun alkohol tersebut tidak pernah ia minum dan selalu diberikan kepada musuhnya Hal ini bertujuan untuk menghormati musuhnya Gak tahu sih itu menghormati atau strategi ya Yang lebih mengagetkan lagi John Juanda mengakui bahwa semua kemenangan ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan Oleh karena itu dia mempunyai keinginan bahwa jika suatu saat dia pensiun dari pekerjaannya ini Sebagian besar dari pemasukannya akan disumbangkan kepada yang membutuhkan Termasuk membangun klinik medis bagi yang tidak mampu dan membutuhkan Udah lah ini malaikat pasti bingung mau nyatutnya gimana Dan sampai saat ini pun Mr. John Juanda masih aktif mengikuti pertandingan poker Kalau kalian ingin tahu tentang kehidupannya kalian bisa follow instagramnya Ketik aja John Juanda nanti akan langsung muncul Oke guys terima kasih sudah menonton dan subscribe Semoga informasi kali ini menambah pengetahuan kalian dan memotivasi kalian mungkin Seperti yang aku ceritakan tadi Mr. John Juanda mengambil S2 sebagai Master of Business Administration Dan akhirnya malah terjun ke dunia judi poker Jadi jika kalian merasa kalau kalian salah jurusan dan sebagainya Kayak aku Nggak ada yang salah jurusan Tuhan pasti sudah merencanakan segalanya untuk kalian yang terbaik Tetap lakukan apa yang kalian suka Lakukan dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah patah semangat Dan jangan biarkan omongan negatif menjatuhkan kalian Sampai ketemu di videoku selanjutnya dan bye-bye